Kitab Yeremia, Pasal 31 Israel Baru Pesan ini dari Tuhan Pada waktu itu, aku menjadi Allah bagi suku-suku Israel, dan mereka menjadi umatku. Tuhan berkata, Orang yang luput dari pedang musuh mendapat penghiburan di padang gurun, Israel akan pergi ke sana untuk mencari peristirahatan. Dari jauh, Tuhan menampakkan diri kepada umatnya. Katanya, aku mengasihi kamu dengan kasih abadi. Karena itu, aku terus memperlihatkan kebaikan kepadamu. Israel tunanganku, aku akan membangunmu kembali. Engkau menjadi sebuah negeri kembali. Engkau memakai tamburmu kembali. Engkau akan menari bersama orang lain yang bersuka riah. Kamu para petani Israel akan menanami kebun anggurmu kembali. Kamu menanami kebun anggur di bukit-bukit sekeliling kota Samaria. Dan para petani menikmati hasil dari kebun anggur. Akan datang waktunya. Penjaga menyerukan pesan ini. Mari kita pergi ke Sion menyembah Tuhan Allah kita. Bahkan penjaga di daerah pebukitan Efraim menyerukan pesan itu. Tuhan berkata, Bersuka cita dan bernyanyilah bagi Yaakub. Bertariaklah bagi Israel yang terbesar dari bangsa-bangsa. Nyanyikan pujianmu dan berserulah. Tuhan telah menyelamatkan umatnya. Ia menyelamatkan yang masih hidup dari bangsa Israel. Ingatlah, aku akan membawa Israel dari negeri di utara. Aku mengumpulkan orang Israel dari tempat yang jauh di bumi. Beberapa dari umat akan buta dan pincang. Beberapa perempuan akan hamil dan melahirkan. Tetapi, banyak orang akan kembali. Mereka datang dengan menangis. Tetapi, aku membawa dan menghiburnya. Aku akan memimpin perjalanannya menyusuri sungai-sungai. Aku memimpin mereka di jalan yang mudah sehingga mereka tidak tersandung. Aku membawa mereka pada jalan itu sebab aku seperti Bapak kepada Israel dan Efraim, anak sulungku. Hai bangsa-bangsa, dengarlah pesan Tuhan. Sampaikanlah pesan ini di tempat-tempat yang jauh dekat laut. Allah telah mencerai beraikan Israel. Tetapi, ia akan menghimpunnya kembali. Dan dia menjaga kawanan dombanya. Seperti gembala menjaga dombanya. Tuhan akan membawa Yaakub kembali. Tuhan menyelamatkan umatnya dari orang yang lebih kuat daripadanya. Orang Israel akan datang ke puncak Sion. Dan mereka bersorak dengan sukacita. Wajah mereka bersinar dengan kegembiraan atas hal yang baik yang diberikan Tuhan kepada mereka. Ia akan memberikan kepada mereka gandum, anggur baru, minyak zaitun, domba muda, dan lembu-lembu. Itu seperti kebun yang dialiri air dan orang Israel tidak menderita lagi. Kemudian perempuan muda Israel bersukacita dan menari-nari. Dan orang, tua dan muda, akan bergabung dalam tarian. Aku akan mengubah dukacitanya menjadi sukacita. Aku menghibur umatku, membuat mereka bersukacita sebagai ganti dukacita. Aku memberikan cukup makanan kepada imam-imam dan umatku akan kenyang dan puas dengan hal yang baik yang kuberikan kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan berkata, Dengarlah suara dirama, tangisan kepedihan, dan dukacita besar. Rahel menangisi anak-anaknya, dan dia tidak mau dihibur karena anak-anaknya telah pergi. Tuhan berkata, Berhentilah menangis. Jangan penuhi matamu dengan air mata. Engkau akan mendapat upah atas pekerjaanmu. Demikianlah firman Tuhan. Orang Israel akan kembali dari negeri musuhnya. Israel, ada pengharapan bagimu. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anakmu akan kembali ke tanahnya sendiri. Aku telah mendengar tangisan Efraim. Aku mendengar Efraim berkata demikian. Engkau menghukum aku, dan aku telah mengetahuinya. Aku seperti anak lembu yang belum terlatih. Janganlah hukum aku, dan aku akan kembali kepadamu. Sungguh engkaulah Tuhan Allahku. Aku telah meninggalkan engkau. Aku telah belajar tentang yang jahat yang kulakukan. Jadi aku bertobat. Aku malu dan hina atas kebodohan yang telah kulakukan pada masa mudaku. Kamu tahu bahwa Efraim anak kesayanganku. Aku mengasihi anak itu. Ya, aku sering mengecamnya. Tetapi aku masih memikirkannya. Aku sangat mengasihinya. Dan aku sungguh mau menghiburnya. Demikianlah firman Tuhan. Hai orang Israel. Pasanglah tanda-tanda jalan. Buatlah tanda menunjukkan jalan pulang. Perhatikanlah jalan itu. Ingatlah jalan yang kamu tinggalkan itu. Israel, tunanganku. Kembalilah. Kembalilah ke kotamu sendiri. Hai putri yang tidak setia. Berapa lama lagi engkau akan kembali. Tuhan telah menciptakan sesuatu yang baru di negeri itu. Perempuan mengelilingi laki-laki. Tuhan yang Maha Kuasa, Allah orang Israel, mengatakan. Aku akan melakukan yang baik lagi untuk orang Yehuda. Aku membawa kembali mereka yang dibawa sebagai tawanan. Pada waktu itu, orang-orang di tanah Yehuda dan di kota-kotanya akan menyebutkan kata-kata ini kembali. Semoga Tuhan memberkati engkau. Hai tempat kediaman yang baik dan gunung yang kudus. Orang-orang di kota-kota Yehuda akan tinggal bersama dalam damai sejahtera. Petani dan pengembara bersama kawanan dombanya akan tinggal bersama penuh damai di Yehuda. Aku memberikan peristirahatan dan kekuatan bagi yang lemah dan lelah. Setelah mendengar itu, aku, Yeremia, terbangun dan memandang kesekeliling. Tidurku sangat menyenangkan. Harinya akan datang. Pesan ini dari Tuhan. Kapan aku menolong keluarga Israel dan Yehuda bertambah banyak. Aku menolong anak-anak dan ternak mereka juga bertambah banyak. Pada masa lampau, aku memperhatikan Israel dan Yehuda. Tetapi aku memperhatikannya waktu mencabutnya. Aku merubuhkannya. Aku membinasakannya. Aku mendatangkan banyak kesusahan atas mereka. Tetapi sekarang, aku memperhatikan mereka untuk membangunnya dan membuat mereka kuat. Demikianlah firman Tuhan. Mereka tidak lagi mengatakan orang tua makan buah anggur yang asam, tetapi anak-anaknya merasakan yang asam. Tidak, orang akan mati karena dosanya sendiri. Mereka yang makan buah anggur yang asam, merasakan rasa asam itu. Perjanjian baru Demikian firman Tuhan. Waktunya akan datang, kapan aku membuat perjanjian yang baru dengan keluarga Israel dan Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang kubuat dengan nenekmu yang mereka. Aku membuat perjanjian ketika aku membawa mereka keluar dari Mesir. Akulah Tuhan mereka, tetapi mereka membatalkan perjanjian itu. Demikianlah firman Tuhan. Pada waktu yang akan datang, aku membuat perjanjian dengan orang Israel. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan meletakkan ajaranku dalam pikiran mereka dan aku menuliskannya pada hati mereka. Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umatku. Mereka tidak akan mengajar sesamanya maupun saudaranya untuk mengenal Tuhan. Karena semua orang mengenal aku. Mulai dari orang biasa sampai kepada yang terpenting. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengampuni kejahatan mereka dan tidak lagi mengingat dosanya. Tuhan tidak pernah lagi meninggalkan Israel. Tuhan membuat matahari bersinar siang hari dan dia membuat bulan dan bintang-bintang bersinar malam hari. Ia menggerakkan laut sehingga gelombangnya menghantam pantai. Namanya ialah Tuhan yang maha kuasa. Demikian firman Tuhan. Keturunan Israel tidak akan berhenti menjadi bangsa. Itu hanya dapat terjadi jika aku tidak dapat menguasai matahari, bulan, bintang-bintang, dan laut. Tuhan berkata, Aku tidak akan pernah menolak keturunan Israel. Itu hanya dapat terjadi jika orang dapat mengukur langit yang di atas dan mempelajari semua rahasia bumi di bawah. Hanya dengan demikian aku menolak mereka atas semua yang jahat yang dilakukannya. Demikianlah firman Tuhan. Yerusalem Baru Pesan ini dari Tuhan. Waktunya akan datang kapan kota Yerusalem dibangun kembali bagi Tuhan. Seluruh kota dibangun kembali dari menara Hananeel sampai pintu gerbang sudut. Garis pembatas akan terbentang dari pintu gerbang sudut lurus sampai ke bukit garep dan terus membelok ke tempat yang disebut goa. Seluruh lembah tempat pembuangan mayat dan abunya dan semua tepi jurang sampai ke dasar lembah Kidron. Semua jalan ke sudut pintu gerbang kuda adalah kudus bagi Tuhan. Kota Yerusalem tidak akan pernah lagi dicabut atau binasa.